Terkait kasus insiden baku tembak antara Brigadir Joshua dengan Barade E di rumah Kadif Propam Irjan Verdi Sambo, Dewi Tanjung pun memberi tanggapan. Kasus penembakan saudara J yang dilakukan oleh Barada E, Ajudan Kadif Propam Mabes Polri. Cukup aneh sekali memang kasus ini ya, kalau memang terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua kepada istri Kadif Propam. Kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Kan ada hukumnya, apalagi istri seorang jenderal dicemok-cemok dilecehkan, pasti bisa dilaporkan. Ya kan? Kenapa harus ditembak? Kan tanda kutip sekali, aneh, dinyata. Lalu nyanyi juga baru tahu, ternyata kasus itu setelah tiga hari kejadian baru dilaporkan ke polisi. Katanya libur, emang ada ya? Di negara kita ini tertulis pasal atau peraturan di saat libur dilarang melapor. Kayaknya nggak ada deh, libur lebaran aja kalau ada tindak kejahatan ya dilaporin pasti diterima oleh polisi. Apalagi seorang jenderal Mabespori, bintang dua, istrinya dilecehkan. Dalam kondisi apapun akan diterima laporannya. Kenapa harus nunggu tiga hari alasannya libur? Nggak masuk akal, Pak. Apa memang ini senarionya kurang mateng? Makanya belajar sama nyai kalau mau bikin senario. Nah, lalu cukup banyak kejanggalan. Handphone si korban nggak ada. Handphone-nya hilang. Tiba-tiba hilang. Itu data pribadinya ada di situ loh. Dan itu nggak boleh ada yang mengambil. Tapi ya namanya orang yang sudah ketutup dengan api cemburu atau api kemarahan, api dendam kesumat. Ya apa aja bisa dilakukan. Ini jangan sampai nih ilmu batin nyai muncul jadi semua kekuat-kekuat sendiri. Lalu katanya keluarga korban di saat peti mati itu datang, tiba di rumah duka. Itu tidak boleh dibuka. Emang kenapa nggak boleh dibuka? Emang udah busuk? Emang udah bau? Itu haknya keluarga dong. Berikan mereka kesempatan untuk melihat terakhir kalinya mayat tersebut. Kenapa dihalang-halangi dan dilarang-larang? Ada apa? Ya mungkin si keluarga ingin melihat apakah memang ada ini tembakannya di depan, belakang, apa di mana, atau di jidat. Ya kan kita nggak tahu. Apalagi katanya tembak. Yang nembak ini seorang anji tuh ahlinya. Nah, tapi masa iya sih ajudan dikasih peluru tajam di senjatanya? Itu kayaknya nggak masuk akal juga ya. Tapi nggak tahu mungkin beda kali ya ajudan dan supirnya Kadif Propa mungkin harus dikasih senjata api yang berpeluru tajam gitu loh. Itu beda kan ada spesial ini kali ya. Nah, lalu kalau memang ada pelecehan, ini hukum di negara ini kan pasti ada Pak. Kenapa tidak dilaporkan dari awal? Kalau memang ada pelecehan, tentu sudah ada gejala-gejala sebelumnya. Apalagi mungkin si ibu ini berinteraksi dengan si korban ini. Pasti si ibu bisa melihat tingkah laku si korban yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan. Belum lagi kejadian itu ada di rumah. Tiba-tiba katanya CCTV rusak. Taruhlah CCTV rusak. Tapi emang di rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang. Kok bisa tahu-tahu dia masuk kamar? Aneh sekali. Kalau tidak dipanggil, supir ini nggak akan berani masuk. Nyai juga punya supir. Kalau nggak dipanggil ke depan pintu, dia nggak akan masuk. Dan itu cuma sebatas depan pintu. Ya kan? Gitu loh. Ya memang nyai lihat si saudara J ini ganteng sekali ya. Mungkin ada sesuatu yang kita nggak bisa tahu gitu loh. Nanti nyai mau bertapa di Laut Selatan. Nyai mau lihat ada apa. Gitu loh. Kalau nyai sudah bertapa, cialah. Kayak yang beneran ya. Kasian sama aktor-aktor di belakang ini. Karena tidak dengan hukum yang akan menyelesaikan. Tapi dengan sebuah kekuatan yang datang dari Allah SWT. Yang akan membinasakan kejahatan di atas kejahatan. Dan akan mengungkapkan kebenaran di atas kebenaran yang seadil-adilnya. Jadinya berharap kepada Bapak Presiden tolong panggil Kapolri untuk bersikap netral. Bersikap adil, tegas, dan jujur. Walaupun sekalipun aktornya itu adalah jenderal sekalipun. Anggotanya sekalipun. Kalau salah tindak hukum. Ini negara hukum. Hukum tidak boleh dibeli. Hukum tidak boleh berat sebelah. Hukum harus sejajar. Seadil-adilnya. Karena seluruh warga Indonesia di mata hukum kedudukannya sama. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Siapapun yang bersalah dalam kasus ini harus ditindak hukum. Tegas. Apalagi ya sudah lihat Bapak Mahfok EMD juga mengeluarkan statement. Bapak Presiden sudah mengeluarkan statement. Jadi tidak ada yang harus ditutup-tutupi lagi. Tidak ada yang harus dijaga. Demi nama baik institusi Mabespori. Jangan korbankan institusinya, Pak. Kalau memang seorang kepolisian ingin menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Disinilah keprofesionalan kepolisian tersebut. Walaupun harus berhadapan dengan Kadif Propam sekalian. Dan yang berharap segera ya Bapak Kapolri menonaktifkan Ferdi Sambo. Agar penyelidikan ini berjalan dengan lancar. Tidak ada intimidasi. Tidak ada yang tidak enak karena jenderal tidak ada. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Kapolri. Semoga Bapak bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik. Demi nama baik institusi dan keadilan. Hukum yang ada di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih telah menonton!